Berikut adalah hasil adanya kelas semen BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-14 hari ini. Persib Bandung Pesta Gol ke Gawang Persita Tanggerang dengan skor 5-0. Gol Persib dicetak oleh 3 gol dari David Dasirpa, kemudian Perdiansa serta Prats Buduan. Dengan hasil tersebut di kelas semen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 untuk pekan ke-14 sampai dengan hari ini. Di posisi ke-18 ada FC Bayangkara dengan 6 poin, kemudian posisi ke-17 ada Persib Kabo dengan 9 poin. Posisi ke-16 ada Arima FC dengan 13 poin, sementara Persita berada di posisi ke-15 dengan 14 poin. Sementara di posisi ke-14 ada PSM Makassar dengan 18 poin. PSS Sleman menempat di posisi ke-13 dengan 18 poin dan Persi Kediri berada di posisi ke-12 dengan 18 poin. Dewa United berada di posisi ke-11 dengan 18 poin dan posisi ke-10 ada Persi Solo dengan 19 poin. Persi Jajakarta berada di posisi ke-9 dengan 19 poin, sementara Barito Putra posisi ke-8 dengan 21 poin. Bali United sementara berada di posisi ke-7 dengan 21 poin dan Persebaya berada di posisi ke-6 dengan 22 poin. Sementara itu Rans Nusantara berada di posisi ke-5 dengan 23 poin dan PSIS Semarang turun ke peringkat 4 dengan 24 poin. Sementara kemenangan Persib Bandung membawa Persib ke posisi ke-3 dengan raihan 24 poin. Dan Madura United berada di posisi ke-2 dengan 27 poin. Dan untuk panguncak kelas main sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 sampai dengan pekan ke-14 adalah Borneo FC dengan raihan 28 poin. Terima kasih telah menonton!